Assalamualaikum teman-teman gadget kembali lagi kita bahas gadget udah lama kita gak bahas gadget ini iphone 8 saya inter, email diblokir dan insyaallah malam ini malam terakhir karena besok ini sudah laku saya meyakini ini aman karena firmware firmware disini loh dimengenai kita cek disini firmware firmware nya versi 8 sedangkan ini hp punya istri ini firmware nya versi versi mana versi 4 ini firmware nya versi 8 ini bisa ini sedangkan ini ini telekomsel gak ada layanan indosat gak ada layanan excel gak ada layanan smart fan gak ada layanan ini udah wifi only ini udah ko ini alhamdulillah ini besok laku bismillah insyaallah sekarang kita coba kemarin kita coba kemarin kita udah coba smart train bisa sekarang kita coba excel atau telkomsel nah apakah bisa bismillah ya ini pembuktian biar besok ketika COD aman teman-teman kalau mau beli iphone inter ketika COD dipastikan dengan betul-betul-betul sinyalnya bahkan sekalipun ibox oke banyak sekarang keluhan ibox itu sinyal pun tidak ada hati-hati hati-hati nah katanya Ustadz Adi Hidayat hati-hati awas hati-hati awas sekalipun ibox sinyal tidak ada hati-hati awas kalau Ustadz Adi Bersomat maknanya apa artinya apa jadi sekarang ibox sama inter itu gak ada bedanya artinya apa harus teliti ngeceknya kalau Ustadz Adi Bersomat artinya apa kalau Bu Yayah kalau Bu Yayah baik baik sekarang solusinya ketika COD harus dicek ya harus dicek sinyalnya itu yang paling penting nah ini tidak ada layanan karena belum di mode pesawat nah langsung muncul Indosat Uridu Alhamdulillah baik jadi ini sudah aman ya kalau tidak percaya ya emailnya silahkan dicek belakangnya 250 101105 versi 16.5.1 versi terbaru ini mantap inter LLA Amerika M ini resmi resmi dari iPhone Apple oke sinyal aman ini gak ada gak ada paketannya hati-hati jangan dinyalakan paketannya oke ini aman Insya Allah besok COD diberikan kelanjaran langsung deal di transfer del buat makan dul oke itu teman-teman sementara kesimpulan yang bisa saya ambil selain karena ini iPhone jadul lihat itu itu tadi firmware-nya itu firmware-nya ini yang yang kayaknya loh ya makanya saya butuh komen teman-teman coba cocokkan firmware-nya versi berapa dan apakah sinyal bisa atau tidak coba ini loh firmware-nya ini loh coba teman-teman pastikan oke terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh selamat menikmati